Selanjutnya pemirsa terjadi kenaikan volume penumpang pada hari libur Isra Miraj dan tahun baru Imlek di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. PTK IDO1 mencatat lebih dari 97 ribu tiket kereta api Ludes terjual. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, kenaikan jumlah penumpang kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir untuk periode tanggal 8 hingga 11 Februari telah terjual lebih dari 88 ribu. Angka ini memenuhi jumlah okupansi sebanyak 59,2 persen. Untuk stasiun Pasar Senen hari Kamis ini ada lebih dari 21 ribu pelanggan yang meninggalkan Jakarta dengan jumlah presentase 101 persen. Tujuan favorit penumpang kereta api untuk menghabiskan waktu libur Isra Miraj dan tahun baru Imlek adalah Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, dan Surabaya. Untuk menambah rasa aman dan nyaman penumpang selama penjalanan, KAI DAO1 juga menghimbau penumpang untuk tidak membawa bagasi lebih dari 20 kilogram.